Intro Di hari yang fitri ini kami dari vlogger United ingin mengucapkan selamat Hari Raya, Idul Fitri, Satu Syawal, 1441 Hidriyah, Bino Aydin, Walfa Aydin, Mohon maaf, lahir dan batin, mari saling maaf-maafkan, stay safe and healthy, tidak ada pemberian paling indah, dan perilaku yang mulia selain meminta maaf, dan memaafkan di hari yang suci ini. Happy Lebaran! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Dan kegiatan saya sehari-hari di Kolombia, yaitu yang kebanyakan adalah tentang farming. Jadi ada Farm Vlog, di bawah kalian bisa cek playlistnya soal Farm Vlog yang bisa kalian lihat sendiri deh kehidupan saya sehari-hari disini kayak gimana. Intro Kontrolnya tadi, pasti bisa kebayang dong video ini bakalan bercerita tentang apa? Ya, tentang Lebaran gitu deh. Selagi-lagi, video ini berkolaborasi dengan teman-teman dari Vlogger United. Kami bakalan menceritakan tentang pengalaman kami, ibaran kami di luar negeri. Penasaran seperti apa Lebaran kami saat kami sedang di luar negeri? Nah, tonton aja videonya. Cek aja di bawah, di description box ada link ke video mereka masing-masing ya. Gue langsung cerita aja ya. Jadi, sampai tahun ini adalah tahun ke-6 gue, nggak lebaran di Indonesia. Soalnya gue mulai merantau itu tahun 2014, bulan April, dan Lebaran pada tahun yang sama itu jatuh pada bulan akhir Juli. Saat itu gue lagi ada di India, di negara bagian Kerala, yang sebagian besar penduduknya adalah... No, gue nggak tahu kalau sebagian besar penduduknya di negara bagian itu apa, menganut atau nggak apa. Tapi di desa yang gue tinggalin, sebagian besar mereka adalah Nasrani. Nah, waktu itu pas mendekati Lebaran, gue nanya tuh sama warga lokal. Kira-kira kalau mau merasakan Lebaran, gimana ya? Terus mereka bilang ada satu desa yang sebagian besar penduduknya adalah Muslim, dan mereka tahu kalau di sana itu rame kalau Lebaran. Tapi masalahnya adalah untuk mencapai ke desa tersebut, gue butuh waktu perjalanan 3 jam. Dan saat itu juga gue memutuskan untuk nggak pergi, karena gue nggak diperbolehkan untuk pergi sendiri, dan nggak ada yang bisa nemenin gue pergi ke sana. Karena sebagian dari orang yang gue tanya, agak tidak memungkinkan, bukan nggak memungkinkan sih, lebih nggak penting gitu loh untuk... Ngapain sih cuma mau merasakan Lebaran aja, harus pergi jauh-jauh. Dan akhirnya, ya saat itulah, jadi tahun pertama gue nggak merasa merayakan Lebaran. Kebelakang sedikit, sebelum puasa dimulai, gue tuh sempat agak sedih, karena saat itu adalah menjadi puasa pertama gue di luar Indonesia, jauh dari keluarga. Ya sebenarnya sih gue nggak puasa, tapi sebagian besar keluarga gue adalah Muslim, jadinya budaya Rama dan Lebaran itu kental banget lah gue rasain. Jadi tuh, saat itu gue cek di Instagram, ada seorang temen gue yang udah punya anak, dia posting video anaknya yang lagi baca surat al-fatihah kalau nggak salah. Dan anaknya masih balita waktu itu, jadi suaranya tuh lucu, imut-imut. Dan pas gue dengar anak ini melafalkan al-fatihah, gue langsung nangis karena rindu gitu. Dan saat itu gue baru travelling sekitar 3 bulan, jadi lagi berat-beratnya nih rasa rindu itu ada di dalam dada gitu kan. Jadi pas waktu dengar anak kecil ini baca al-fatihah, gue yang dem, gue nggak ada di rumah gitu. Gue nggak ikutan puasa, gue nggak ikutan nabuburit, segala macem gitu. Nah itu tahun pertama. Nah tahun kedua, tahun 2015, itu gue ada di Australia. Waktu itu gue lagi kerja, waktu itu gue lagi kerja di kebun Ubi. Dan sebenernya waktu itu tuh bulan puasa jatuh masih bulan Juli juga kalau nggak salah. Dan lagi musim dingin, jadi kalau gue mau puasa sebenernya tuh gampang-gampang pendek soalnya. Mataharinya, apa namanya, jam puasanya tuh pendek paling nggak sampai 12 jam. Yes, maksimal 12 jam deh. Nah waktu bulan puasa itu, gue tetep aja kerja. Dan terusnya pas hari lebaran ya, itu jatuh pas waktu ulang tahun nyakab gue. Selepas pulang kerja, gue pulang kerja itu sekitar jam 4 sore. Dan waktu Australia, berarti itu sekitar kurangin 6 jam berapa ya? Berapa sih? Jam 4, 15, jam 10 pagi lah. Jadi jam-jamnya baru pulang sholat it gitu. Dan itu rame orang di rumah gue yang lo telepon. Ya biasalah, maaf makan gitu, ngobrol sama orang tua gue. Terus pas di belakang nyokap gue itu kan banyak suara saudara-saudara gue yang kumpul-kumpul di rumah orang tua gue. Terus yang yah kok gue nggak ikutan gitu kan. Dan saat itu kondisinya gue lagi capek banget. Abis kerja, biasanya kalau musim dingin itu kami kerjanya tuh dobat paginya. Ngerjain ubi, sorenya itu ngerjain kentang. Jadinya tuh super duper capek. Jadinya tuh kombinasi capek, juga rindu sama keluarga, terus ngedengerin mereka pada kumpul. Itu yang bikin gue makin kangen rumah gitu. Terusnya, udah abis selesai telepon-teleponan itu agak menyi-menyi nangis gitu. Nyokap gue nangis, adik gue nangis, gue juga ikutan nangis karena... Ya karena nggak bisa barengan gitu kan. Terus udah gitu, gue tidur tepar. Bangun-bangun udah malem, terus gue cuma bisa masak mie instan. Ya, dan abis itu gue meratapi diri sendiri. Sementara orang-orang tuh nikmatin opor ayam, ketupat, rendang, dan segala macemnya. Gue cuma bisa makan mie instan. Tapi nggak mau gimana lagi kan. Waktu itu alasan gue nggak pulang, karena masa tinggal gue di Australia kan cuma satu tahun. Jadi gue mau manfaatin aja lah gitu. Terus gue juga mikir, tuh tahun berikutnya kalo gue ada rezeki, gue bakalan ada di Indonesia sama keluarga gue. Dan nyatanya tahun 2016 gue malah lagi-lagi nggak bisa ikutan posa di rumah. Gue kan balik tuh tahun 2015 akhir. Tapi pertama tahun 2016 gue cabut lagi ke Amerika Selatan, ke Colombia. Nah, kayak gitu deh. Selama 4 tahun itu gue nggak pernah merayakan lebaran. Pun gue walaupun sendirian juga nggak heboh-lebar banget gitu. Nggak bikin makanan yang khas lebaran atau gimana gitu. Jadi, hari raya itu ya lewat begitu saja gitu. Jadi, meskipun gue nggak religius dan gue nggak menjalankan puasa, tapi buat gue ramadhan dan lebaran itu ya tetap membekas lah di hati. Karena gimana ya, selama gue tinggal di Jakarta yang sebagian besar itu penduduknya muslim, ramadhan dan lebaran adalah satu hal yang besar gitu kan. Bahkan, waktu dulu masih kerja kalo ada kegiatan buka puasa bersama, yang datang tuh bukan cuma temen-temen yang muslim, tapi yang non muslim juga datang. Jadi, ada apa ya, suasana kebersamaannya itu kuat banget. Dan bisa reunian sama temen-temen saat buka puasa bareng, kayak gitu kan. Nah, itu sih yang bikin gue kangen. Jadi, Dan menurut gue, bulan puasa itu di Indonesia bukan cuma milik muslim aja sih. Banyangin aja waktu di Jakarta itu, di rumah gue banyak juga kan orang non muslim, dan mereka itu tetap juga loh yang ikutan jualan tajil gitu kan. Jadi ya, emang ini tuh kalo di Indonesia kalo menurut gue udah jadi kayak apa ya, jadi agenda nasional lah gitu. Bukan milik halangan tertentu aja. Ya karena itu sih, jadinya gue kangen bisa ingin puasa dan lebaran di rumah. Atau seenggaknya ikut merayakannya lah gitu kan. Sebenernya, tahun ini gue tuh pengen banget ke Bogota, karena disana kan ada masjid, dan gue kenal beberapa muslim, jadinya gue tuh pengen ikut merayakan lebaran gitu. Gue pengen datang masjid, terus kumpul sama mereka. dan juga pengen ikutan open house di KBRI, tapi karena adanya pandemi ini, semua kan ditutup, jadi acara yang rame-rame gitu ditiadakan. Sedih sih, padahal kan itu niat baik ya, tapi kok malah gak bisa terlaksana tahun ini. Ya entahlah, semoga tahun depan bisa ya. Tahun 2017, gue berkesempatan untuk pergi ke Bogota, dan datang ke sumber masjid yang ada di sana. dan itu kayaknya, setelah bertahun-tahun, gak ke masjid, akhirnya gue ke masjid lagi, dan disini gue merasakan kayak, kayak balik rumah gitu. Pas dengar suara azan. Terus, orang-orang pada ngeliat orang sholat, kayak gitu. Jadi, apa ya, jadi inget dulu pas ngasa-ngasanya terawek, ngasal-ngasalnya, sholat bareng, sholatit, sholat jamaah. Terus, waktu itu juga lagi bulan puasa gue kesanakan. Nah, kebetulan di sana, sebagian besar adalah, muslimnya itu keturunan Arab gitu, jadinya, makanan bulan puasa, apa namanya, tajilnya itu, makanan khas Arab gitu. eh, sorry, waktu itu makanan Pakistan. Jadi, ikut merasakan, apa ya, setelah 3 tahun, gak ikutan puasa, gak ikutan, apa, berburu tajil, tapi pula gue merasakan, oh ya, seperti ini ya, yang namanya puasa, seperti ini ya, neng, nungguin, nungguin, azan maghrib, kayak gitu. Ya, itu sih. Ya, jadi seperti itu deh, pengalaman gue, 6 tahun, gak pulang-pulang, untuk lebaran, udah kalah itu, yang namanya Abang Toib. Kalau Abang Toib kan, cuma 2 kali lebaran, 2 kali puasa gak pulang ya, kalau gue, berarti udah 3 kali lipatnya, si abang itu ya. Kayaknya gue udahin aja ya, cerita pengalaman puasa gue, dan lebaran gue, selamat di luar negeri, dan buat kalian yang, akan merayakan idul fitri, selamat merayakan idul fitri, selamat berlebaran, dan buat kalian yang merayakan idul fitri, selamat merayakan idul fitri, mohon maaf lahir dan matin, titip salam buat, titip salam buat keluarga kalian, dan, semoga tahun depan, kita bisa bertemu lagi sama, Ramadan, dan, ya walaupun suasananya, lebaran tahun ini berbeda, tapi semoga, amalan kita, diterima oleh, Tuhan di Malaysia, dan, kita bisa bertemu lagi, dengan Ramadan ini, di tahun yang akan datang. Oke deh, terima kasih sudah menonton video ini, sampai selesai, dan jangan lupa untuk, tonton video teman-teman yang lain, yang ada, linknya di deskripsi, yang linknya ada di deskripsi, langsung aja di cek, dan kita ketemu lagi di video-video berikutnya, hasta luego, ciao. Terima kasih sudah nonton. Nah, kalau kalian suka dengan video barusan, jangan lupa untuk klik like, dan subscribe. Tungguin video-video berikutnya ya. Ciao.